Lady Gaga kembali dengan album terbarunya Chromatica. Kali ini ia mengganding sejumlah musisi dunia seperti Ariana Grande, Alton John hingga ke grup asal Korea, Blackpink. Lady Gaga dan Blackpink berkolaborasi lewat lagu berjudul Short Candy. Dilansir dari wawancara Lady Gaga bersama media Jepang TV Group, Lady Gaga menceritakan pengalamannya saat berkolaborasi dengan Blackpink. Bagi Lady Gaga, lagu Short Candy juga memiliki arti yang mendalam untuk pemberdayaan wanita. Inilah alasan kolaborasi Lady Gaga memandang Jisoo, Jenny, Rose, dan Lisa sebagai ikon girl power masa kini. Pelantun Poker Face itu juga mempersilahkan member Blackpink menulis lirik lagu Short Candy dalam bahasa Korea. Album Chromatica seharusnya rilis pada April lalu, namun tertunda karena pandemi COVID-19. Album Chromatica rilis 29 Mei 2020. Selamat menikmati! Selamat menikmati! sub indo by broth3rmax